Halo, selamat pagi sahabat tani di seluruh Nusantara dimanapun kalian berada Nah, kesempatan kali ini saya ajak teman-teman mengunjungi kolam pembesaran udang lobster air tawar yang dikelola oleh kelompok Kani Cipta Bina Mandiri Nah, kolam ini berada di Kampung Pacingpedeng RT01 RW05 Desa Sumber Sari Kecamatan Pabayuran Kabupaten Bekasi Dan ukuran kolam kurang lebih 2 x 1,5 x 1 meter Nah, ini kita perhatikan ini adalah shelter atau tempat bersembunyi bagi para lobster Jadi, kolam ini merupakan kolam pembesaran bagi para udang lobster air tawar Dan kita buatkan semacam tempat berlindung dari paralon atau bekas genting untuk para lobster ini bersembunyi Karena kadang yang besar ini suka terjadi perkelahian atau gangguan Nah, ini kita perhatikan Ini adalah contoh lobster jantan Jantan di mana sudah ada bercak garis merah pada capitnya Menandakan dia sudah siap kawin Dan ini kita perhatikan kembali Ini adalah Kembali ini lobster jantan ya Kita perhatikan bentuknya lebih besar Bentuk kepalanya lebih besar dari abdomennya Dan ada bercak merah di capitnya juga Tanda bahwa dia sudah siap kawin Nah, coba kita perhatikan Nah, itu sepertinya lobster betina teman-teman Nah, kita perhatikan itu ada lobster-lobster kecil Karena memang ini selain pembesaran juga Kolam untuk pemijahan atau perkawinan bagi lobster ini Jadi, ada memang kolam lain terpisah untuk pemijahan Tapi, disini juga bisa berfungsi sebagai kolam perkawinan atau pemijahan Bagi induk lobster yang sudah siap kawin Nah, ini kita perhatikan Ini lobster betina Karena ukuran kepalanya hampir seimbang dengan ukuran badan atau abdomennya Nah, kita perhatikan ini teman-teman Dia cukup agresif Nah, ini contoh lobster betina Nah, ini kita lihat Nah, teman-teman Untuk pemeliharaan kolam pembesaran lobster Juga harus diperhatikan Tingkat kejernihan air pH atau derajat keasaraman air Serta kandungan oksigen yang bisa kita jaga dengan menggunakan evaporator yang biasa kita menggunakan untuk akuarium biasa Ini kita perhatikan Nah, teman-teman luar biasa seru sekali Selamat mencoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!